Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Wih, seganteng ya. Pagi ini kita lanjut ya. Podcast pagi, subscribe is for you. Masih dengan King. King Monitor. Halo. Waalaikum. Waalaikumsalam King. Waalaikumsalam King. Ini beberapa hari terakhir banyak ketarik. NOC 2030, Kang. Apa? Habis terjadi kejadian tangan putranya patah. C, 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 C. Gukuh ini. Oke. Halo King, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Master. Kabar. Apa kabar nih cerita dulu, cerita dulu. Apa yang terjadi? Jadi, beberapa hari terakhir, mungkin setelah anu ya, mulai Jumat itu kejadian, anak saya tangannya patah. Patah gimana? Patah. Jadi, main dia dengan temannya, jatuh. Tangan patahnya jadi patah. Terus lanjut, fisik, ngedrop lagi. Terutama, bagian perut. Sama kemarin, mungkin salah itu kali ya. Kalau nyalain ke luar sih, gara-gara minum itu, minum jus timun, kalau seharusnya daerah rendah juga, jadi daerah saya drop. Setiap kali habis duduk, bangun, langsung jatuh lagi saya. Kunang-kunang. Gelap, kunang-kunang. Akhirnya apa? Beberapa hari ini, gak ada makan. Gak enak makan. Gak enak makan. Padahal makanan enak. Padahal makanan enak-enak. Oke ya. Ini, kalau yang saya rasain sih, ketarik-tarik ke 20, ke 30, ke 20, ke 30, belum bisa saya lampau lagi nih. Sudah, ya, apa namanya, berusaha untuk itu, untuk melampaui kan, tapi, belum, belum, belum sampaian. Ya, jadi, itu gak akan bisa dilampaui, kalau, definisi dirinya, belum jelas ya. Jadi, nature-nature lemah itu, itu, gak bisa dilampaui, kalau, belum, jelas ya, belum jelas diri kita. Makanya, untuk, melampaui, seluruh nature itu, itu, mesti, bab kesayaan ya. Bab? Bab? Ini, bab kesayaan. Kesayaan, itu harus, selesai dulu, gitu. bab kesayaan itu, itu soal, identifikasi diri. Bab kesayaan yang bagian mana, tuh, Master, kalau di TLOC itu? Itu, belum, itu harus diterangkan itu. Oh, siap. Yang ada di buku Power Force, malah. Power Force, halaman-halaman terakhir. Siap, siap, Master, siap, siap. identifikasi diri, kan, saya ini material, atau, saya ini spiritual. Dan, keduanya benar. Keduanya benar. Dan, tetapi, meskipun, keduanya benar, dia, statusnya itu, or, ya. Jadi, gak bisa, main dua kaki. Jadi, main dua kaki. Enggak bisa. Biasanya MLM soalnya, kan. Jadi, kalau, mili ini, maka ini teralienasi. kalau mili ini, yang ini, yang teralienasi. Ini bukan soal benar-salah, gitu ya. Ini bukan soal legalitas formal. tetapi, kalau sudah mili ini, maka, saya bukan itu. Kalau sudah mili ini, ini, menjadi, saya bukan itu juga. memilihkan berarti, menyertakan pikiran, Mas Ria. Kemampuan memilih itu, hal yang sifatnya spiritual, kan. Kebebasan. ini kan sudah ada ini. Kalau saya material, itu berarti, kehidupan itu kan terjadi di luar. Terjadi di luar. Kalau saya spiritual, kehidupan itu, terjadi di dalam. Di dalam diri. Kan gitu. Jadi, agota material, kehidupan itu akan selalu, menjadi hal yang menakutkan ya. Dia akan selalu menghampiri kita. Kejadian-kejadian itu, akan selalu, menuju ke kita. Dari luar, ke dalam. Jadi, kita bilang, terserang penyakit lah. Jadi, korban. Itu. Dan itu artinya, kita hanya, bisa survive, bisa adaptif, terhadap, yang datang ini. Ya, apa? Ini tingkat kesedaran ya, sampai 499, di bawah 500. kehidupan itu ada di luar, gitu ya. Hidupan itu ada di luar. Tapi kalau, itu di atas 500, itu betul-betul tersaksikan. Kehidupan itu sebenarnya di dalam, modelnya gini. Gini. Gini, gini. kehidupan itu di dalam diri. Itu, silakan saja. Konfirmasi. Ya. Kalau kehidupan itu di dalam diri, maka, semua orang, itu mengalami, kesayaannya masing-masing. Dan, berpartisipasi dalam, dunia yang sama. berpartisipasi dalam, jadi, kalau, material itu, dunia itu jadi banyak. Hidupan itu jadi banyak. Ya kan? Sementara kalau, Transcendence, spiritual itu, dunia itu satu. Dan masing-masing, mengalami dunia yang satu itu, dalam diri masing-masing. Dalam kesayaannya itu. Seperti itu. silakan dikonfirmasi, mana sebenarnya, yang kita alami. Dunia yang material, atau dunia yang, spiritual. Itu harus dipastikan dulu, sebelum kita, mau, Transcendensi, mau melampaui. Kalau, di sini, maka, kita akan selalu merasa diserang oleh, energi shame. Ya. Kita akan merasa diserang oleh, energi, guilt. tetapi, kalau, dunia, total kehidupan, tidak di dalam diri, maka, dia berbeda. Energi shame, itu hanya mengalir, di dalam. Ya kan? Hanya mengalir. ketika, energi shame itu mengalir, maka, yang terjadi itu, mungkin hanya, kemacetan saja. Kemacetan dalam aliran. Kemacetan dalam aliran. dan itu, karena hanya macet, dengan memahami sifatnya bahwa, dibiarkan saja nanti dia, ngalir sendiri. Letting go. dengan catatan, dengan catatan, energi yang macet tadi, yang macet, itu tidak disupresi, tidak direpresi, atau escape. Escape. Ini adalah, mekanisme ego, ya. Jadi, kalau, di bawah 500 itu, ada nature lemah, dia pasti di, sini, supresi, represi, escape. Atau mungkin, dinaikkan lagi ke, disalurkan, ya. Disalurkan, dengan, bernyanyi, dengan melukis, di abstraksi. Seperti itu. seolah-murah, seolah-murah. Seperti itu Jadi kalau Apa namanya Itu harus di ini Harus disadari Harus disadari Itu gak bisa Dilampaui karena biasanya itu Sudah disini Necer diri adalah Materi Maka ya penderitaan itu Bisa direpresi, bisa disupresi Atau bisa di escape Seperti itu Jadi kalau sudah masuk ke mekanisme ego Itu Udah gak bisa dilampaui Dia harus kembali Di tata lagi Seperti itu Oke ya Yang paling penting Jadi Itu king Kalau mengalami ini ya Mengalami Shame Mengalami guilt Dipastikan dulu Ya Itu aliran alamiah Atau serangan Itu proses alamiah Atau serangan Cara membedakannya master Kalau itu serangan Atau alamiah Itu dimulai Dari identifikasi diri King Pastikan dulu dirinya itu Transcendent Atau material Jadi Jangan fokus Ke masalah yang terjadi Tapi Temukan Kepahaman Konfirmasi diri Saya ini material Atau Transcendent Transcendent Itu kan seperti halnya Kita mau Mengkonfirmasi Sebenarnya Yang Naik turun ini Matahari Atau bumi yang berputar Kelihatannya sih kan Matahari yang naik turun Perasaan kita Matahari yang Naik turun Bumi yang tidak pernah gerak Tapi itulah Penyataan ilmu Penyataan kehidupan Ternyata Yang berputar itu bumi Bukan matahari yang naik turun Kurang lebih Seperti itu Kurang lebih Seperti itu Diri kita Konfirmasi Yang benar Diri saya material Berarti kan kehidupan di luar Pengalaman kehidupan itu Dari di luar Jadi kalau sakit Saya mendapat serangan Terserang penyakit Ya iya Itu kan Sudah Ciri-ciri Diri material Seperti itu Itu nanti Iking bisa Dikalkin itu Harusnya Untuk bisa Membedakan ya Jadi Saya ini material Atau Spiritual Itu kan kayak ini Kalau kita udah lama Di material itu Tidak pernah Mengkonfirmasi Spiritual Itu udah Linglung Udah Linglung Kota orang Jawa itu Udah kayak Kesandung Oyot Mimang Gitu ya Pernah dengar King Pernah Udah gak bisa keluar Dia Muter-muter Terus Itu udah 60 tahun 60 tahun Dah Makanya Kemudian tuh Kebingungan tuh Harus bisa Di Lampaui Gitu ya Dengan Mempertanyakan Hal yang Paling esensia Hidupan Tadi di luar Tadi di dalam Yang paling penting Terus Coba Transcendensi Ayo Kini ya Ketika Dengar Berita Anak Ya Ketika Dengar Itu berita Ya Atau melihat Langsung Melihat Langsung Kejadian Langsung Itu Tapi biasanya Kayak gitu Ini King Rasa bersalah Iya Kan ini Perlu Sebenarnya Gini Kan Kalau kita Baca Buku-buku Sainter Baru Kan ada Culture Itu kan Ada tiga Yang Kontrol Shame Kemudian Tugil Sama Fear Kalau shame Itu Misalnya Gini Ana itu Salah Itu Diancam Akan Dibuang Kamu Tati-tipin Di rumah Nenek Kamu Tati-tipin Di PCI Itu Shame 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 Culture Pendekatannya Itu Eliminasi Kamu Tati-tipin Di pondo Sisan Kamu Nakal-nakal Di rumah Culture Shame Kalau Culture Gini Nekamu Nekamu Nggak Sholat Abi Nanti Maso Neraka Itu Pendekatan Membuat Anak Itu Punya Rasa Bersalah Kalau Di kampung Itu Saya Biasa Lihat Misalnya Ada Dua Anak Berkelahi Ibunya Ngambil Pisau Yaudah Kalau Kalian Berkelahi Saya Mati Saja Itu Ciri Culture Kalau Fear Itu Yaudah Nggak Dieliminasi Nggak Dibuat Bersalah Tapi Disuruh Selesaikan Disuruh Selesaikan Sendiri Sampai Ketemu Kalau Nggak Ketemu Ya Jajan Belum Cair Nah Kalau King Anak Itu Pake Pendekatan Mana Anak Saya Si Abu Itu Kan Banyak Tingkah Ya Kan Banyak Tingkah Mau Ngemain Terus Ya Kan Sehingga Saya Gini In Kakinya Dipatahin Nanti Biar Nggak Bisa Nggak 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 Nurut Nanti Kakinya Bisa Tak Patahin Nanti Biar Nggak Bisa Main Biar Juj Culture Sim Culture Sim Itu Kalau Bisa Itu Gimana Ya Ini Jangan Dipakailah Ketiga Tiga siap artinya saya kemarin ketika kejadian tangan patah saya pikir wah ini salah saya mulai rasa bersalah pengen pengen mata-matain anak kayaknya Allah patahin juga gitu loh ya itu apa namanya ya inilah culture itu salah karena parenting semacam itu salah apalagi kan gini misalnya kan kemarin itu ada ini saya share aja ya saya dapat di facebook saya dapat di facebook dan ini saya kira perlu dikritisi pola-pola semacam ini ini saya mau fokus kepada kalimat terakhirnya ini kan menanamkan rasa bersalahan penuh dosa gitu ya loh kok kok ibadah kok ditanamkan dengan rasa bersalah dan berdosa itu itu apa buang beragama aja itu gak boleh dipaksal akhirnya kan kita terjebak pada rutinitas tidak ada kualitas gitu ya ini penting bagaimana kita budaya beragama itu menumbuhkan kesadaran power gitu jangan agama itu ditanamkan dengan kesadaran yang lemah bagaimana akan tumbuh cinta kalau dimulai dari rasa terpaksa cinta itu hanya bisa tumbuh kalau dia bisa membedakan kebenaran dan kepalsuan bukan karena dipaksa dipaksa itu itu adalah relasi kuasa dan ini mekanisme paksaan itu secara emosional tiga ini ini dekat mekanisme paksa ini same deal same fear ini mekanisme paksa yang sifatnya halus aku kaget juga lu apa kok sholat dipaksa beragama itu bebas kalau dibebaskan sama Tuhan la ikraha itu melamain paksa hanya untuk sholat terkesalnya apa untuk edukasi tapi tidak bisa edukasi spiritual itu dengan menanamkan rasa bersalah kalau diharapkan akan tumbuh cinta itu tidak pernah ada cinta itu hanya tumbuh dari kebenaran gitu tidak bisa bagaimana mau cinta yang ada itu rasa takut yang ada itu perasaan berdosa perasaan berdosa 25 lah apa yang diharapkan dari orang beragama dengan nature 25 tidak ada vitalitas apa yang diharapkan dari rasa bersalah tidak ada ingin bunuh diri kemiskinan kekumuhan gitu kan jadi ini menjadi perhatian bagi kita semua ya karena di masyarakat itu apa asasnya itu narasinya narasi legal formal jadi narasinya itu narasi legal formal padahal kan sebenarnya kalau kita mau kritik sedikit gak usah narasi legal formal pakai narasi progresif aja tapi memang narasi progresif ini kekuatannya itu di rumah pada keluarga kalau keluarganya gak tercerahkan ya gak bisa diserahkan ke orang lain untuk dilegal formal kan itu gak bisa jadi memang kalau kita agama itu mau narasikan secara progresif itu orang kedua orang tuanya masih tercerahkan harus tercerahkan gak bisa gak karena karena nanti anak lisa itu akan belajar dari rumah progresifnya cepat karena orang kedua ayah ibunya tercerahkan nenda ya ini akhirnya mainnya main paksa lalu diharapkan tumbuh cinta mana ada cinta dimulai dari paksa itu itu anu anu banget apa ya saya kira ini menjadi budaya kolektif Indonesia hari ini terutama ini orang-orang yang menyebarkan agama dengan rasa bersalah dengan rasa dosa ini 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 gimana ini ini gak boleh ini ini harus dihentikan harus dihentikan gitu agama gak bisa dinarasikan narasi legal formal orang syarat masa surga itu kan prerogatif Tuhan jadi untuk apa di legal formal pada akhirnya surga meraka itu kan prerogatif pada akhirnya kan gitu nah kita kemudian itu edukasinya legal formal ini main hukum aduh bagaimana kita mengharapkan agama ini membawa damai kasih sayang kalau narasinya legal formal udah mungkin banyak yang makan kacang kayaknya ini kronologisnya ini ntar yakin ya oke jadi itu ya narasinya narasi progresif narasi legal formal hukuman dan hukuman gitu apa menek mau tapatain kok begal banget kok begal banget akhirnya ya tadi kita kehilangan generasi tiap terus-terusan karena kita gagal gagal karir 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 itu nature jiwa kemudian kalau anak itu tumbuh dengan nature seperti itu itu kan kemudian anak-anak itu menjadi problem maker gitu kan bagaimana mungkin kalau kita yang beragama itu melihat anak sebagai problem maker itu kadang-kadang itu kadang saya syukuri alhamdulillah masih jomblo soalnya traumatik kalau lihat orang menikah lalu menjadikan anak sebagai problem maker itu saya alhamdulillah gitu gitu ya ya itu kemudian gak bisa kita sembarangan memperlakukan jiwa itu gak bisa kita gak bisa dan ini kita ini memperagakan dua hal diri kita dan agama bagaimana agama kita mengharapkan jiwa itu mau penyaksian jiwanya sudah luka yopo ini menjadi renungan kita pagi ini kadang-kadang saya ngengkel gitu sama temele ibadah dipaksakan agama enggak enggak boleh dipaksa itu hak prerogatif ngapain dinarasi legal formal terus gimana enggak beragama enggak begitu narasinya narasi progresif enggak ngerti lah agamamu sendiri enggak ngerti kan nabi itu kan narasi narasi progresif narasinya narasi cinta langsung main main langsung main saya apa namanya saya lebur kamu ke neraka oh lebur ke neraka bahasa apa main lebur main lebur ke neraka itu kan enggak ada dakwanya jadi itu ya jadi oh ternyata king pengasuhannya ya kalau ini kalau kamu enggak rajin nanti bapak kenera kan pernah enggak atau yang senada itu pernah itu guilt itu guilt kamu borong kabe yosem kalau geli ada orang tua 2 tahun lalu kamu enggak bisa dididik titipkan di PCI kamu sama Bang Aswa kata anaknya Alhamdulillah itu ya jadi ini kita sebagai ya perlulah ya apa namanya sebagai orang tua itu ya marilah kita akhiri kultur ya budaya kontrol ini budaya paksa budaya paksa ini kan bahaya sekali ya sejak kecil kok dipaksa itu buat apa anaknya enggak mau lah contohnya berarti enggak bagus kalau santai anaknya enggak mau contohnya enggak bagus jadi anak yang harus dipaksakan ini tantangan ya tantangan dan ini viral ini di grup-grup saya waduh bukan di grup PCI kalau PCI tak blog ngapak viral kayak gini bikin enggak baik marketingnya ini salah seperti itu oke itu dulu ya jadi jadinya akhirnya itu kan kini tahu budaya saya ini budaya game guilty dalam mendidik dan itu dinyatakan salah enggak usah di represi ya enggak 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 tapi nanti diterapkan lagi enggak usah disupresi Allah kalau enggak digituin nanti enggak sholat nanti enggak ini nyerang malah nyerang anak saya biarkan kamu sih enak jomblo aja enggak punya anak enggak menghadapi supresi melepas kebiasaan egonya ala kebiasaan itu malah tuman kalau itu mulai supresi egonya itu mulai mempertahankan kesalahan ini dalile bang ini dalile itu ya jadi itu saya kira itu dulu untuk ini jadi saya perlu tahu ya dan kalau udah budaya itu itu batik tapi jangan dipakai lagi jangan dipakai lagi tiga ini enggak usah harus penuh penerimaan penerimaan itu kan kena kelan itu jadi di dalam di dalam diri saya ya udah udah baca buku hopono-pono kan kedamaian dimulai dari dalam artinya itu semua terjadi dalam diri saya tidak ada yang di luar jadi kemudian melihat kenakalan anak itu itu tidak akan menyerang diri kita oh ini adalah nature jiwa saya yang belum saya lampaui sehingga anak itu berjuang sendiri untuk melampaui nature halah dia ancam tak patahin kakimu tak kutub jadi jomblo kamu selesai dan begini tidak usah berharap di luar itu mau mengikuti tidak usah itu kan bagian dari kesayaannya dia kita itu kadang-kadang bab kesayaan itu bahkan Tuhan pun tidak tidak memaksa dia mau spiritual material itu bab kesayaan itu tidak boleh diharapkan sakit hati kalau kita harapkan itu biarkan dia evolusi progresif tidak usah kita mengharapkan perubahan terjadi di luar perubahan kembali lagi ke asasnya pada akhir tidak tertip asas kalau kehidupan itu dalam diri saya berarti satu-satunya yang harus berubah itu saya yang lain tidak ada ngapain mengurusin kesayaan orang lain itu kan berarti masih dualitas seperti itu jadi tidak usah diharapkan yang luar itu mengikuti Tauh tidak ada jadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas kehidupan itu kita seandainya mereka berubah itu bukan karena kita tapi itu karena progresif kesadaran mereka sendiri sudah itu adalah hidayah karunia kesayaan mereka jadi gak merasa jadi Tuhan ya kan oh iya kok merasa jadi Tuhan seperti itu oke ya oke itu dulu ya jadi ini penting kita punya asas penting kita punya asas sehingga itu oh jadi jelas kehidupan itu di luar atau di dalam itu radikal itu keputusannya itu oh yang asas yang mana mau pakai asas yang mana itu radikal itu akan mengubah cara kita parenting cara kita memahami dinamika gitu ya makanya kan kita mengubah dunia tidak dengan apa yang kita katakan atau lakukan tetapi dengan menjadi seperti itu oke ya itu dulu pagi ini semoga tidak menginspirasi semoga tidak menginspirasi kan sama aja menginspirasi gak menginspirasi itu kan gak usah diharapkan ya semoga tidak bahagia kan sama saja ada di dalam oke itu dulu terima kasih siap-siap pacaraya sama Pak Jokowi terima kasih itu geng kesimpulannya adalah tobat menggunakan culture shame tobat menggunakan kacang gel gel atau fear anak-anak jangan di ojo di jiwanya itu jangan diikat dengan tiga mesti dimerdekakan gitu ya Mas Tariel loh ya kok Tuhan apa kok dijadiin kewajiban kewajiban untuk apa tidak akan ada cinta kalau ada kewajiban dimerdekakan biar dia itu betul-betul kalau dia beragama itu betul-betul karena cinta jangan dimerdekakan oh agama loh fungsinya itu agama itu datang untuk memerdekakan manusia awalnya itu nah sekarang agama untuk membatasi apa namanya untuk menjadi alat untuk memenjarakan manusia itu kita ini sudah salah menarasikan agama salah total dan akhirnya kita lihat umat beragama penuh rumah sakit itu penuh UGD penuh bagaimana dididiknya dengan fear guilt and shame gimana kita mengharapkan agama ini bangkit kalau jiwanya itu sudah dirusak sejak dalam budaya gitu ya itu ya king ya oke materno Assalamualaikum Waalaikumsalam materno teman-teman sebentar lagi kita ada acara bareng itu ya digital itu ya jangan lupa daftar dan besok juga kita ada kelas juga dari Jiwa Sukacita silahkan daftar linknya ada di telegram peminat peta kesadaran terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi